Bapak B.J. Habibie sudah keluar dari rumah duka dan akan ditempatkan pada posisi yang terlebih dahulu. Kemudian pacara juga sudah mempersiapkan pasukan untuk berjalannya proses penyerahan ini. Terima kasih telah menonton! Kita saksikan Tarek Kemal Habibie sudah berada di barisan depan dan dapat kita juga saksikan foto almarhum Bapak B.J. Habibie saat penjabat jadi presiden. Kita saksikan upacara penyerahan jenazah dari keluarga ke pemerintah. Upacara penyerahan jenazah. almarhum Profesor Dr. Ingenering Haji Bahruin Yusuhadu siap dipulai. Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. pasukan disiapkan. penyerahan jenazah dari keluarga kepada Inspektur Upacara yang akan diwakili oleh Bapak Tariq Kemal Habibie dimohon kepada perwakilan keluarga untuk mengambil tempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Almarhum Profesor Dr. Ingenering Haji Bahruin Yusuf Habibie Kepada pemerintah untuk dimakamkan di Tangan Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibatan dengan upacara militer. Kepada pemerintah untuk dimakamkan di Tangan Makam Pahlawan Nasional Utama. Kepada pemerintah untuk dimakamkan di Tangan Makam Pahlawan Nasional Utama. Kepada pemerintah untuk dimakamkan secara militer. Kepada pemerintah untuk dimakamkan secara militer. Panterinya ada kantangnya pan. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara Lapor Upacara Persemayaman siap dimulai Lanjutkan Lanjutkan Sambutan oleh Inspektur Upacara Pasukan diistirahatkan Untuk perhatian Istrihut Get the ball Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Yang saya hormati seluruh keluarga almarhum Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Barudin Yusuf Habibi dan peserta upacara serta hadirin sekalian Seperti kita ketahui Bahwa pada hari Rabu Panggal 11 September 2019 Pukul 18 Lewat 05 WIB Telah meninggal dunia dengan tenang Almarhum Profesor Dr. Ins H. Bahudin Yusuf Habibi Di RSPAD Gator Subroto Karena sakit Pada kesempatan yang penuh rasa Belasungkawa ini Saya atas nama pemerintah Dan yang hadir disini Menyampaikan Ikut berbuka cita yang sedalam-dalamnya Atas wafatnya Almarhum Kepada seluruh hadirin Marilah kita bersama-sama memajarkan doa Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Semoga segala kesalahan dan ketilapan Serta dosa yang ada pada Almarhum Dapat diampuni Dan segala amal baktinya Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Kepada keluarga Almarhum Yang ditinggalkan Kami berharap Hendaknya dapat menerima Kepergian Almarhum ini Dengan tabah Tawakpal dan ikhlas Kita sebagai umat agama Yang percaya kepada ketuasaan Tentu kita menyadari benar Bahwa Kepergian Almarhum itu Sudah menjadi keputusan Dan kehendak Tuhan Maha Pencipta Sesuai dengan firman Allah Iza da'ajaluhum la yastathiruna sya'at Wa la yastathiruna Apabila datang ajal manusia Maka tidak dapat dimundurkan Atau dimadukan Walau hanya sesaat Hadirin sekalian yang saya hormati Pada kesempatan ini Kami juga menyampaikan Penghargaan Serta ucapan terima kasih Yang setinggi tingginya Kepada semua pihak Yang telah memberikan bantuan Baik moral maupun materi Sehingga upacara Persemayaman ini Dapat berjalan dengan lancar Kemudian Dengan diseratannya Jenajah Almarhum Dari pihak keluarga Kepada pemerintah Untuk selanjutnya Jenajah Almarhum Akan saya berangkatkan Ketempat pemakaman Di Taman Makam Pahlawan Penghasilan utama Kali-Tabat Untuk dimakamkan Secara Pemerintah Sekian Samputan saya Terima kasih atas Segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Bismillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jakarta 12 September 2019 Inspektur Pajaran Dr. Aywar Rizmah Esra Ketua 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 Pasukan Disiakan Serang Hal